Sementara itu dari Kabupaten Muratara sejumlah emak-emak mengeluhkan kenaikan harga komoditas pangan di pasar Kabupaten Muratara mulai dari ayam potong, bawang merah, cabai, telur, dan sayur-sayuran. Sejumlah emak-emak di Muratara mulai mengeluhkan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di pasaran mulai dari ayam potong, bawang merah, cabai, telur, dan sayur-sayur lainnya. Kondisi ini membuat emak-emak menjerit karena mereka pusing bagaimana mengelola keuangan agar tetap bisa berbelanja kebutuhan pokok guna sehari-hari. Suhaibah salah satu emak-emak mengaku belum tahu pasti penyebab naiknya harga bahan pokok di pasaran. Kondisi ini sudah mereka rasakan sejak kehabis lebaran. Habis lebaran mahal ya? Penyebab mahal? Nggak tahu, mungkin kan lagi langka sayur di pasar. Jadi, mahal kan nih, mahal. Karena bening-beningnya mahal. Bahwa saya minyak juga mahal. Ayamnya baik, mahal kan di sekarang. Berapa yang 50? 50 kami ngelaskan. Ayam. Ayam ini kecil-kecil. Biasanya 40. Tentu apalagi yang naik. Biasanya sayur, cabai. Cabai-cabai mahal. Berapa cabai? Kalau ini habis lebaran 60 ribu. 60 ribu. 60 ribu kami ngambil di pasar. Oleh karenanya, Suhaiba dan emak-emak lainnya berharap pemerintah dapat mengatasi naiknya sejumlah bahan pangan tersebut sehingga warga dapat berbelanja sesuai harga yang diinginkan selama ini. Adi Aryanza, Pal Livi. Pal Livi.